Ya, Saudara Guna menjaga ketahanan pangan dan menurunkan inflasi. Bank Indonesia perwakilan Jambi menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Provinsi Jambi. Hal itu perlu dilakukan lantaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia. Bank Indonesia atau BI Wilayah Provinsi Jambi menggelar kegiatan Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP Provinsi Jambi. Pembukaan GNPIP itu ditandai dengan pemukulan gong yang langsung dilakukan oleh Kepala BI Suti Masriani Nasution yang bertujuan untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan, sehingga dapat mendukung daya beli dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Diketahui pada periode Juli 2022, inflasi di Provinsi Jambi sebesar 8,55% dan periode Agustus sebesar 7,70% yang berada di atas inflasi nasional, sehingga pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi dalam menurunkan angka inflasi nasional. Kepala BI Suti Masriani Nasution mengatakan, kegiatan ini merupakan gerakan nasional dan tindak lanjut arahan dari Presiden Republik Indonesia, yang mana ketahanan pangan harus dapat terjaga dan terkendali. Naiknya harga pangan atau berapa komoditi di Jambi selain dampak dari kenaikan BBM, juga karena ketegangan politik dunia, bahkan di beberapa negara untuk mempertahankan pangannya tidak menjual ke negara lain. Untuk itu Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, melalui pemerintah daerah harus berupaya lebih intensif di segala sektor, agar dapat mengendalikan dan menjaga ketersediaan pangan. Ia juga mengatakan, nantinya Provinsi Jambi tidak perlu lagi untuk membeli kebutuhan pokok dari luar daerah. Pasalnya, beberapa waktu lalu pihaknya bersama pemerintah telah melakukan penanaman bahan pokok, salah satunya cabai, untuk menjaga ketahanan pangan dan inflasi di daerah. Tuku TPID, dilakukan blok melalui BUMN yang ada di Provinsi Jambi dan juga dilakukan di berbagai tempat, termasuk di Tuku TPID yang diselenggarakan juga oleh blok. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat kenapa kita penting menjaga inflasi pangan atau harga pangan, kita tidak terlepas dari masyarakat global. Di global pun harga-harga pangan itu sudah mengalami kenaikan karena adanya ketegangan geopolitik. Bahkan beberapa negara sudah melakukan food protection. Food protection itu adalah dia menjaga kebutuhan pangannya yang tadinya dia menjual ke daerah lain, mengekspor, dia sudah menahan, tidak lagi menjual ke daerah lain. Misalnya India sudah tidak menjual gandum, negara tertentu sudah tidak menjual janggungnya lagi, sehingga kita ketahui naiknya harga telur belakangan ini karena naiknya harga pangan. Karena apa? Bahan-bahan untuk pangan itu susah kita dapat. Dalam kegiatan ini turut dihadiri seluruh kepala daerah dan BI Perwakilan Jambi juga turut memberikan bibi cabai ke pondok pesantren dan subsidi ongkos angkut ke pemerintah Provinsi Jambi. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.